Ini ada ucapan dari ayah. Happy birthday buat Christmas. Pajang umur sehat selalu, gak pelit lagi. Biar kado sama ayah. Sekarang ayah balas. Ayah maaf yang gak kado. Petisi boykot Ayu Ting Ting tembus 75 ribu tanda tangan. Dan kali ini nampaknya berimbas kepada Ayu Ting Ting yang dipecah tiga acara. Ayu Ting Ting tak terlihat lagi di Bronis, di BTS. Bahkan Ayu Ting Ting kini seakan menghilang sama wawancara media. Ayah rojak yang biasa wawancara kali ini pun bungkam terkait petisi boykot Ayu Ting Ting. Ada apa dengan Ayu Ting Ting dengan keluarganya yang biasa selalu wawancara media? Namun kini seakan menghilang dan menghindar media, hanya membuat status di sosial media itu pun beberapa. Muncul petisi blacklist Ayu Ting Ting agar keluar dari dunia pertelevisian dengan alasan beragam. Ada yang menyebutkan Ayu Ting Ting dengan keluarganya arogan. Ada juga yang sempat melihat Ayu Ting Ting menendang beberapa talent. Dan ada juga yang menyebutkan muak dengan perilaku Ayu Ting Ting dan juga keluarganya di sosial media. Gimana sih kak Igun, gimana tanggapan kak Igun tentang petisi boykot Ayu? Ayu Ting Ting menjadi sosok yang dirugikan. Terus malah dia yang di boykot. Lu udah pada gila. Gimana sih dia yang mencari kebenaran kok malah dia yang di boykot. Stres. Jangan suka dibalik-balik po Nethi. Petisi blacklist Ayu Ting Ting pun menyurat beberapa nama. Termasuk Ivan Gundawan sahabatnya yang membela Ayu Ting Ting saat live di sosial media. Namun kini kena imbasnya. Ivan Gundawan dituding menghina profesi membantu saat dirinya membela Ayu Ting Ting dari haters yang pembantu di Singapura. Mereka tak salah Ivan Gundawan pun memberikan klarifikasinya. Satu lagi, blacklist Ayu Ting Ting ini dikomentari Denny Darko Sang Prama. Menurut Denny Darko, kemungkinan ini adalah titik terendah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting boykotnya tembus sampai 75 ribu. Nikita Mizdani saja belum pernah, menurut Denny Darko. Menghilangnya Ayu Ting Ting dari acara brownies pasca. Petisi boykot menyebutkan kalau Ayu Ting Ting dipecah tiga acara. Di brownies kini hanya terlihat ada Ruben Wendy CS. Tak terlihat Ayu Ting Ting di dalamnya mengisi acara. Ayu Ting Ting pun tak mau mengklarifikasikan tentang pemberitaan ini. Selamat menikmati.